Yasmin tak berkutik di hadapan penyidik, meskipun sebelumnya sempat kabur namun tim TK308 Presisi Posek Belambangan Umpu, Fores Wai Kanan berhasil meringkus Yasmin beserta sejumlah barang bukti di Pulau Jawa, tepatnya di Dusun Ngambiran, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Senin 23 Desember 2022 tanpa perlawanan. Kapolsek Belambangan Umpu, Kompol Ayu, ditabah mengatakan, kronologis kejadian berawal pada bulan Januari 2022 dan bulan April 2022, telapor bersama para korban beserta para saksi menyanggalkan arisan dengan slot 200 dengan jumlah peserta arisan sebanyak 83 orang yang dilaksanakan pada bulan Januari dengan jumlah iuran sebesar 200 ribu rupiah per minggu yang dibayarkan setiap hari Senin. Selanjutnya pada slot 500 dengan jumlah peserta 61 orang yang akan dilaksanakan pada bulan April dengan jumlah iuran sebesar 500 ribu rupiah per minggu yang dibayarkan setiap hari Senin. Saat korban dan para saksi peserta arisan baik slot 200 dan slot 500 mendatangi rumah pelaku selaku koordinator arisan untuk meminta uang arisan yang telah dijanjikan sebelumnya pada hari Senin 5 Desember 2022, namun pelaku menjanjikan akan dibayarkan pada hari Kamis 8 Desember 2022. Namun sampai dengan hari Jumat 9 Desember 2022, pelaku tidak juga memberikan uang arisan kepada warga. Bahkan saat warga menyambangi rumah sang pelaku, sudah dalam keadaan kosong tidak berpenghuni. Atas kejadian tersebut, para korban arisan merasa telah digelapkan uangnya dengan jumlah puluhan juta. Dia untuk seperanenya arisan slot dengan janji melebihi dari batas apa yang diberikan sama masalahnya. Untuk slot, arisnya berapa? Dari berapa-berapa yang mulai? Dari yang di sini, yang jelas laporan ke kita, yang 200 sampai 500. Ibu dana? Iya. Dengan total nasabah itu berapa menanya yang ikut ke diri dana? Yang baru laporan ke kita, yang jelas yang belum dapat merasakan hasil dari arisan itu baru dua EOP. Yang lapor sama kita, yang nominal 93 juta. Berarti masih ada korban tambahan ya? Tidak menutup kemungkinan, nanti akan ada korban tambahan. Tidak menutup kemungkinan. Bersama dengan tersangka, polisi juga telah mengamankan barang bukti yakni buku daftar peserta arisan, dua buku tabungan, perhiasan kalung, gelang beserta tas berwarna hitam. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, polisi menjerat pelaku dijerat dengan pasal 378 KUHP atau pasal 372 KUHP dengan kurungan penjara maksimal 4 tahun. Dari Wai Kanan, Miliar SL, Sobre TV, melaporkan.